Intro Halo semuanya, selamat datang di SQAuto Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya Amin Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang kabar mengenai unit Hyundai Palisade Yang kabarnya terkena Rikol PT Hyundai Motors Indonesia Menggelar kampanye perbaikan alias Rikol Dikutip dari antara Rikol ini merupakan langkah produktif dari PT Hyundai Motors Indonesia Pada unit SUV bongsornya ini Untuk menyegah kemungkinan kecil terjadinya kontaminasi pada minyak krim Yang dapat mempengaruhi kinerja pengereman saat mobil melacu di kecepatan rendah Nah, kondisi ini melibatkan 106 unit Hyundai Palisade yang diproduksi 9 Maret Sampai 31 Maret 2021 Nah, Rikol ini dilakukan guna menjaga kemungkinan kecil terjadinya kontaminasi terhadap minyak rem Karena hal tersebut berpotensi pada kinerja sistem pengereman Terutama pada kecepatan rendah Makmur, Chief Operating Officer PT HMID Mengatakan bahwa perusahaan selalu mengutamakan keselamatan Dan kenyamanan pelanggan sebagai prioritas utama Sebagai perusahaan yang selalu fokus pada pelanggan Dan sesuai dengan inisiatif global kami Hyundai selalu mengutamakan keselamatan Dan kenyamanan pelanggan sebagai prioritas utama Kata makmur, Chief Operating Officer PT HMID Kami terus mengevaluasi data dari berbagai sumber Dan tidak akan ragu untuk melakukan dan memperluas recall jika diperlukan Tambah dia Hyundai Indonesia segera menghubungi pemilik unit terdapat Untuk dibawa ke dealer Hyundai Yang telah ditunjuk guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut Dan tentunya penggantian brake master cylinder Mungkin proses perbaikan itu akan memakan waktu 1,5 jam Tidak hanya itu Pelanggan pun berhak mendapatkan pemeriksaan menyeluruh Untuk unit palisade yang mereka miliki Seluruh layanan Diberikan oleh Hyundai tanpa biaya apapun Sebagai informasi Hyundai palisade resmi mengaspal di Indonesia Pada akhir tahun 2020 lalu Hebatnya Mobil bongsor ini Telah terjual lebih dari 2.100 unit Hingga November 2021 lalu Bisa dikatakan Palisade merupakan salah satu tulang punggung penjualan pabrikan Hyundai tersebut Hyundai palisade Dilengkapi dengan sejumlah fitur keamanan lengkap dan terdepan Seperti 6 airbag Blind spot collision warning Dan rear door traffic collision warning Selain itu Ada juga safe exit assist Rear account alert Dan masih banyak lagi Kejadian Hyundai palisade kenari call ini Sesungguhnya hal yang biasa di dunia otomotif Dengan keterbukaan dari pabrikan menyebarkan informasi masalah Justru malah membuat konsumen jadi paham Dan bisa segera mengatasi persoalan yang ada Pada dasarnya Baik jenis rem hidrolik tipe tromol Ataupun cakram Keduanya memakai master silinder ini Fungsi utamanya adalah menaikkan tekanan dari pedal Ketika pedal diinjek oleh pengemudi Ketika pedal rem ditekan Maka piston akan bergerak ke arah kanan Piston cup Mulai menutup saluran kompensasi Sehingga menyebabkan tekanan hidrolik di dalam master rem silinder Menjadi bertambah Selanjutnya tekanan ini Diteruskan ke bagian silinder dan mobil Kalau pedal rem tidak ditekan Piston cup yang ada pada master rem silinder Berada di antara saluran masuk dan kompensasi Hal ini Membuat terdapat dua saluran di antara master silinder Dengan reservoir tank Dengan informasi yang diberikan Maka Anda sudah tahu bagaimana cara kerja dan fungsi master silinder rem So, apakah Hyundai Palisa dekat yang termasuk yang kena recall ini? Sampaikan di kolom komentar ya Nah, segitu aja video kali ini Apabila ada kritik dan saran Tolong tulis di kolom komentar Dan apabila kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.